Saudara KPK menggeledah empat lokasi di Tanjung Pinang terkait kasus suap dan gratifikasi izin reklamasi Gubernur Kepulauan Riau. Salah satunya adalah rumah dinas Gubernur Nurdin Basirun. Hingga Jumat malam, penggeledahan masih berlangsung di rumah dinas Gubernur Kepulauan Riau. Jurubicara KPK, Febri Diancia menyatakan, KPK menyita sejumlah dokumen yang terkait kasus suap izin reklamasi di Batam. Selain itu, KPK juga menemukan 13 kardus dan tas yang berisi uang. Kami melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan. Selain itu, untuk lokasi penggeledahan rumah dinas Gubernur Kepulauan Riau, KPK menemukan, selain dokumen, KPK juga menemukan ada sekitar 13 kardus dan tas. Jadi, dari 13 ini ada yang dalam kardus dan tas yang berisikan uang. Jadi, 13 kardus dan tas berisikan uang itu ada yang pecahan rupiah dalam bentuk mata uang rupiah dan juga valuta asing. Tim sekarang masih melakukan perhitungan terhadap uang di dalam 13 kardus dan tas tersebut. Dan kami menduga hal itu terkait dengan gratifikasi yang juga sedang didalami dalam proses penyidikan. Terima kasih.